Yoris Raja Amanullah, anak korban kasus Subang, tak setuju Danu yang kini jadi tersangka jadi justice kolaborator. Seperti diketahui, Danu mengungkap fakta bahwa Yosep bersama istri mudanya, Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi, terlibat dalam perampasan nyawa Tuti dan Amalia pada 21 Agustus 2021, selama dua tahun bungkam. Danu akhirnya buka suara. Namun, bagi Yosep, apa yang dilakukan Danu tak lantas harus membuatnya jadi saksi yang bekerja sama mengungkap tindak pidana, kata dia, seharusnya Danu mengungkap kasus ini dari awal sehingga tidak berlarut-larut hingga dua tahun. Padahal, Danu sudah tahu semua fakta sebenarnya, dia berharap LPSK bisa menilai dan mengkaji lebih dalam dari sisi hukum tentang tersangka Danu yang sudah menutupi kejahatan selama dua tahun lebih. Dia juga meminta LPSK memitna LPSK mengkaji lebih dalam soal peran Danu dalam kasus Subang untuk menentukan nasibnya sebagai justice kolaborator. Sementara itu, tim LPSK mendatangi keluarga korban yakni dengan mengunjungi rumah Yoris Raja Amanullah dan Lili Sulastri kakak almarhumah Tuti Suhartini, untuk melakukan asesmen. Kamis, 26 Oktober 2023, dalam kunjungannya ke rumah keluarga korban, LPSK terlihat berbincang dengan keluarga korban. Mereka menanyakan perihal perjalanan kasus Subang hingga keadaan keluarga korban saat ini. Sayangnya, mereka tak memberikan penjelasan terkait kedatangan mereka. Sementara itu, Lili Sulastri kakak kandung Tuti Suhartini yang juga bibi dari Danu, mendukung LPSK untuk melindungi Danu dan keluarga korban hingga kasus ini terungkap tuntas. Maka dari itu, dia berharap LPSK bisa memberikan perlindungan kepada Danu dan keluarga korban. Polisi memburu sosok oknum Banpol atau bantuan polisi yang ikut membersihkan TKP kasus Subang, tanggal 18 Agustus 2021 silam. Sosok Banpol ini dulu sempat viral karena disebut Muhammad Ramdanu untuk membersihkan dan menguras bakmandi tempat membersihkan jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu. Ramdanu atau Danu ini merupakan satu dari lima tersangka kasus Subang. Informasi mengenai sosok Banpol ini sebenarnya sudah diungkap sejak awal oleh Danu. Pada tanggal 19 Agustus 2021, Danu sedang berjaga di depan rumah korban perampasan nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu. Danu yang merupakan keponakan Tuti itu diminta anak sulung Tuti, Yoris untuk mengawasi rumah. Dikutip dari Youtube Harry Susanto, Selasa, tanggal 9 November 2021, Danu melihat seorang pria yang berdiri di depan rumah. Ia kemudian menghampiri pria tersebut karena sudah diwanti-anti Yoris untuk berjaga. Awalnya Danu mengira orang tersebut berasal dari kepolisian. Rupanya pria tersebut adalah bantuan polisi atau Banpol dengan inisial U sebelum memasuki rumah TKP kasus Subang. Danu sempat memfoto Banpol U foto tersebut kemudian ia kirimkan kepada Yoris. Danu foto dan kirim ke A, Yoris, katanya. Danu mengaku diajak menerobos garis polisi kemudian menuju kamar mandi. Di kamar mandi itu, Danu diminta membersihkan bak. Danu menjelaskan kata-kata yang diucapkan Banpol U sehingga ia menuruti ajakannya. Nuh, tolong kerukin air, begitu ucapan Danu yang meniru perkataan Banpol U. Kemudian Danu mengikuti arahan Banpol U untuk menguras air bak. Akhirnya, penyidik Polda Jabar akan memeriksa sosok petugas bantuan polisi atau Banpol yang memerintahkan tersangka Muhammad Ramdanu alias Danu menguras bak mandi di lokasi kasus Subang. Sosok Banpol ini sudah mencuat beberapa hari sejak kasus yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu terjadi pada 18 Agustus 2021, sosok Banpol ini diungkap Danu kepada Yoris Raja Amanullah, anak sulung korban Tuti Suhartini. Bahkan saat itu Danu membagikan foto sang Banpol kepada Yoris sebelum akhirnya Yoris mengungkapkan itu ke media, Danu mengaku sehari setelah pembunuhan atau tanggal 19 Agustus 2023, dia diminta Banpol masuk ke TKP untuk membersihkan bak mandi dan mobil Al-Fart. Seperti diketahui, bak mandi ini digunakan pelaku untuk memandikan jasad Tuti dan Amel, sedangkan mobil Al-Fart dipakai untuk menempuk jasad korban. Namun, keterangan Danu saat itu disangsikan banyak pihak, terutama kubu Yosef Hidayat, suami dan ayah korban Tuti dan Amel yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka utama kasus Subang. Bahkan, saat itu, polisi seolah tak mempercaya keterangan Danu dan tidak mau memeriksa oknum Banpol tersebut, kini, setelah Danu menyerahkan diri dan mengungkap kronologis pembunuhan Tuti dan Amel, sosok Banpol kembali diulik, polisi yang awalnya tak percaya, kini mengagendakan akan memanggil sosok Banpol tersebut, iya, nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian. Kata Direktur Reserse Kriminal Umum Pol Dajabar, Kombes Pol Surawan di Mapol Dajabar, Jumat, 27 Oktober 2023, dikatakan, mereka yang ikut membersihkan TKP ada Banpol dan tersangka Emram Danu alias Danu, Banpol, termasuk Danu, ikut menguras kamar mandinya, ucapnya. Surawan juga sempat menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP, kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, memang sudah menerangkan bahwa di TKP. Sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras. Meski telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus Subang, penyidik masih melengkapi alat bukti untuk menjerat lima orang yang jadi tersangka, kelima tersangka itu, antara lain, Danu dan Yosef yang sudah ditahan. Lalu ada Mimin selaku istri muda Yosef, serta dua anak Mimin, Arigi dan Abi, Yosef dan Danu sudah ditahan namun tiga lainnya belum tersangka. Sementara itu, meski sudah menetapkan Yosef sebagai tersangka, ternyata, suami dari korban bernama Tuti dan ayah dari Amelia itu, belum mengakui perbuatannya, Direktur di Treskrimumpolda Jabar, Kombesurawan, mengatakan, hingga saat ini, Yosef belum mengakui telah mengeksekusi Tuti dan Amelia. Hal itu diungkap Danu yang membongkar peran Yosef dalam kasus yang terjadi pada 18 Agustus 2021 itu. Surawan yang baru menjabat di Direktur Mumpolda Jabar selama tiga bulan itu mengaku optimistis bisa mengungkap kasus ini. Berbagai upaya telah dilakukan polisi untuk memberi kejelasan atas kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut, kita harus punya keyakinan dan optimistis dengan kerja keras tentunya semuanya barangkali tinggal menunggu waktu. Namanya kita melakukan penyidikan, mungkin tidak bisa sehari dua hari, ada kesulitan namun itu hal yang wajar. Tinggal proses dan waktu akan terungkap, katanya. Menyusul pengakuan Danu, Polda Jabar kemudian menetapkan lima tersangka termasuk Yosef Hidayah yang diduga sebagai eksekutor utama pembunuhan. Menurut Surawan, Yosef berperan sebagai eksekutor dibantu oleh tersangka lain. Eksekutor tidak pernah ada pengakuan Yosef, tapi dari hasil penyidikan olah TKP dan sebagainya sudah mengerah ke Yosef, ujar Surawan. Meski begitu, ia menuturkan, Yosef dibantu oleh tersangka lainnya saat mengeksekusi korban. Hasil autopsi korban menunjukkan tersangka Yosef tidak sendiri saat melakukan eksekusi. Ada perbantuan dari yang lain tidak mungkin sendiri. Kita analisis dari perlukaannya, kemudian dari hasil autopsi, kasus Subang itu tidak mungkin dilakukan sendiri, kata dia. Pada Selasa, 24 Oktober 2023, penyidik Polda Jabar menggelar olah tempat kejadian perkara, TKP, ulang di rumah Orban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Jalan Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Salah satu fakta yang terungkap dari olah TKP itu, menurut Surawan, jasad kedua korban sempat dimandikan pelaku sebelum disimpan di bagasi mobil. Betul jasad korban dimandikan pelaku, dari hasil olah tempat kejadian perkara juga sama menyatakan bahwa korban ada bekas disiram air, kata Surawan. Terima kasih telah menonton!